hai oke pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya dapat servisan kavisen decoder kavisen promo c2000 dengan keluhan lampu LED menyala merah saja saat dicolokin ya atau sering dikenal mata merah mata merah ini bisa terjadi penyebabnya bisa software bisa juga hardware ya kalau software nanti bisa kita flash ulang tapi kalau hardware ya harus kita cari mana yang rusak langsung saja kita cek ya ya itu ya mata merah tapi saya curiga kok kedip-kedip ya biasanya kalau kedip-kedip kayak gini hardware langsung saja kita matikan kita matikan dulu dari daripada parah ya ini saya curiga hardware karena kedip-kedip-kedip-kedip-kedip-kedip gitu ya Hai nih hardware kita cek Apakah benar Hai hari kita bongkar hai 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 gini dalamannya tidak ada panel regulator karena panel regulatornya ada di luar ya ikuti-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati Oke jadi ini Mainboardnya ya Mainboard utamanya ini Kita coba Kasih tegangan terus kita ukur Oke Kita coba kita kasih tegangan Loh 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 Panas Jadi ini panas ya kayak setrika ya ini ya Ininya panas kayak setrika Perhatikan Kalau gak salah ini Transistor IC regulator ya Panas banget kayak setrika Kemungkinan ada yang short Kalau kayak gitu ya Ada yang short Kita cek yang short yang mana Biasanya Elko-elko kayak gini bisa short atau kondensator kayak gini ya Kayak-kayak gini itu mudah sekali short atau hubung singkat kondensator ya Kalau elko ini jarang Tapi bisa juga sih Nah ini 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 kondensator ini 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 mudah short ya Terutama kondensator bypass antara plus dan min itu Kita cek aja langsung Ke yang di 7 Cara ngecek kondensator itu mudah Ground 1-1 untuk ngecek Nah dibalik harus tidak bunyi Kalau dibalik bunyi berarti short Nah ini bunyi keras ya Berarti plus min jelas short ini outputnya Output antara plus dan min jelas short Mari kita cek mana yang rusak Mungkin kamera gambarnya gak terlalu jelas ya Karena gak ada kameramennya Coba saya cari saja dulu Nanti saya beritahukan mana yang rusak Terima kasih telah menonton Jadi ini benar ya Outputnya Output dari IC ini Gak susah ya Output dari IC ini Itu short Otomatis jalur plus dan min keluarannya itu hubung singkat Jadi saya curiga ini Kondensator kecil ini Saya curiga itu Kita akan lepas dulu itu ya Kita akan lepas dulu itu Oke Perhatikan Ini sudah terbuka separuh ya Terbuka separuh itu artinya Tidak terhubung Coba kita cek Sudah terbuka separuh Artinya tidak terhubung Coba kita cek Masih short atau tidak Oke Jadi sudah ketemu Benar yang short yang ini Kondensator kecil ini short Ya Atau Kung sled alias hubung singkat Nah ini Kalau kita bacakan Ini gak kelihatan ya CP CP 53 Oke CP 53 Hubung singkat Kerusakannya Kita copot saja Nah ini Ha Saupil kayak Ini hubung singkat Marai rusak Nah ini Ini ya Ini Ini yang Almarhum Alias rusak Kalau gak percaya Kita tes di bawah ya Ini kecil banget Saya tes ya Nah itu Jelas mati Langsung saja Kita pasang Kita coba Kita kasih strom Nyalanya terang ya Alhamdulillah Jadi On Coba mau tidak ya Jangan-jangan mode on nanti Oke Berhasil Berhasil pemirsa Jadi yang rusak CP 53 Kalau ada yang mata merah Kayak tadi ya Mata merah Tapi tidak kerang Dan kedip-kedip Ini penyakitnya Halo-halo-halo Nah ini Ini CP 53 Ting Ting Nah ini Ini ya Bapak Mirsa Tik-kutik-kutik Silahkan digenti Oke Jangan lupa Kalau ada yang suka Silahkan di-like Di-share Biar bermanfaat Ke banyak orang Dan Kalau ingin Melihat video-video Yang lain Silahkan di-subscribe Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gua Oke Ini sudah ditutup rapi Dan Alhasil Memang Kerusakannya Pada Penyearah Yang ada di dalam Mainboard ya Di dekat IC Penurun tegangan IC 5V Itu ada Kondensator CP 53 Pada kecil Itu rusak Karena itu Kondensator Sebetulnya Penting sih Penting Tapi tidak terlalu penting Juga Itu Tidak usah diganti Tidak apa-apa Karena itu Kondensator Bypass Frekuensi tinggi Kita tidak ganti Kita lepas Kita buang Saja Bikin konslet Mau ya Ini ya Jalan ya Pertanda bahwa Sudah berhasil Kalau jalan Off Ya